Pemirsa tiga anggota PJR Polres Lok Sumawe Aceh dicopot dari jabatannya setelah terlibat dalam pengawalan seorang selebgram asal Aceh, Herlin Kanza dalam acara promosi toko di Lok Sumawe beberapa waktu lalu. Bundut dari kasus kerumunan selebgram Aceh, Herlin Kanza yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu, Polda Aceh akhirnya mencopot tiga anggota PJR Polres Lok Sumawe dari jabatannya. Ketiganya dicopot karena terlibat dalam pengawalan seorang selebgram tersebut saat terjadi kerumunan dalam acara promosi toko di Pasar Inpres Lok Sumawe. Kabit Humas Polda Aceh, Kombes Polwinar, dimengatakan ketiga anggota polisi tersebut kini telah didemosi dari jabatannya. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pihak propam Polda Aceh guna melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi kepada mereka. Nah ketiga orang tersebut saat ini didemosi dari jabatan sebelumnya untuk mempermudah pemeriksaan kita oleh propam. Jadi demosi itu dilakukan oleh ANKUM, yaitu Pak Kaporesnya, itu untuk mempermudah proses pemeriksaan nanti di propam. Jadi tidak kalau dia nanti bertugas dan apa kan memperhambat, maka yang bersangkutan didemosi agar bisa dilakukan pemeriksaan dan nanti akan kita proses, kita sidang, dan sampai kita kenakan pangsi. Sebelumnya, Polda Aceh juga telah menetapkan sang selebgram yang bernama Herlin Kenzan, pemilik tempat usaha di Pasar Infras Blok Sumaui sebagai tersangka atas kasus kerumunan di tengah pandemi COVID-19 yang sempat viral beberapa waktu lalu. Mereka diduga telah melanggar Pasal 99 Undang-Undang RI No. 6 tahun 2018 Junto Pasal 55 KUHP tentang karantina kesehatan. Dari Banda Aceh, Aceh, Muhammad Fadli, TV One, mengabarkan. Pemirsa, lagi-lagi kasus penipuan berkedok arisan online terjadi. Kali ini menimpa ratusan ibu-ibu di Probolinggo, Jawa Tibur yang menderita kerugian hingga miliaran rupiah. Mereka pun beramai-ramai melapor ke Polres tempat agar polisi mengusut kasus ini.